Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu sama aku lagi Randy di channel Randy Elinwan Dan ya apa kabar kalian semua Semoga kalian masih semangat untuk menjalani hari Jumat ini Dan by the way Kita ketemu lagi di hari Jumat Dan hari Jumat ini aku akan membacakan kisah horror berjudul Bisikan Iblis yang ditulis oleh Simpleman Dan aku dapat dari aplikasi ini Dan aku bakal kasih link download aplikasi ini di kolom deskripsi Dan langsung aja kita masuk ke kisah horror yang akan aku bacakan Tapi sebelum itu buat kalian yang baru join selamat datang Dan buat kalian yang belum join Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya Biar kalian tau kalau misalnya aku upload video baru Dan let's go langsung kita masuk ke dalam videonya Dan sekarang aku akan membacakan part 3 chapter ketiga Yang berjudul Cublak-Cublak Suang Bisikan Iblis chapter 3 Cublak-Cublak Suang Dan mari kita baca Bisikan Iblis part 3 Cublak-Cublak Suang Nama chapternya itu langsung aja deh Baca Pak Wanto menunggu dengan cemas Ia berharap akan mendapat seorang anak laki-laki Sudah 4 anak yang ia miliki Namun tidak satu pun dari mereka mendapatkan seorang anak laki-laki Jadi Salahkah bila Pak Wanto berharap Kali ini anaknya adalah lelaki Kecemasan yang semakin memuncak Membuat Pak Wanto melupakan 5 mimpi Yang dahulu pernah ia alami Salah satunya adalah Ketika kambing hitam itu Menjamin Pak Wanto akan hidup enak Mansiur Dan kaya raya Bila Ia mau melakukan satu tugas kecil Menggorok cempe yang ia temukan Kemudian Menguburnya di halaman belakang rumahnya Anehnya Pak Wanto tidak punya kuasa menolak Dan ia melakukannya tanpa bertanya Apa akibat perbuatannya Karena ketika Pak Wanto melihat Mbok Sartem bertanya tentang cempe Ia tahu Ada sesuatu yang tengah terjadi Namun tidak ia ketahui Di mimpi terakhirnya Pak Wanto tidak lagi melihat makhluk itu Melainkan Ia melihat dirinya sendiri Dan menyerupai wajah seekor kambing Di tengah kegelisahannya Lamunan Pak Wanto buyar Manakala ketika ia terperanjat Mendengar suara kambing mengembik Sangat keras Sampai seisi rumah yang dipenuhi tetangga Yang penasaran dengan kelahiran anak kelima Pak Wanto Berkerumun di desa-desa Jawa Timur Memang hal biasa Ketika tetangga berkumpul Untuk melihat dan menyaksikan Persalinan sebuah keluarga Guna menyemangati dan memberi selamat Namun tidak pada hari ini Semua orang tampak bingung Dimana seharusnya Yang mereka dengar adalah tangisan bayi Berubah menjadi suara kambing mengembik Masih dalam suasana kebingungan Pak Wanto terkejut Begitu saja saat Mbah Syafi berteriak Memanggil namanya Tepat ketika pintu terbuka Dan Pak Wanto masuk Ia melihat istrinya Bu Robia lemas Dengan mata merah karena menangis Bingung menyelimuti wajah Pak Wanto Mbah Syafi dan Mbah Syafi menatapnya Nanar penuh simpatik Karena Mereka menatap ke satu titik Dimana Dibelut kain putih Dengan darah merah segar Yang membasahi ranjang Ada sesuatu yang hitam Besarnya Tidak lebih dari Tangan menelungkup Itu adalah bayi mungil Hanya saja Bentuknya Tidak menyerupai manusia sedikitpun Kulitnya berkeriput hitam Dengan bola mata Menonjol keluar Meski matanya terpejam Dan hidungnya pesek Dengan bibir panjang setelinga Di kepalanya ada tanduk kecil Dan beraroma busuk Pak Wanto masih tidak mengerti Sampai Mbah Syafi mengatakannya Anamu sudah meninggal toh Cuplak cuplak suweng Dan kenapa ada nyanyian Dan mari kita nyanyikan Dan seperti itulah mungkin lirik dari lagu itu Sa'diah memilih mengaji Manakala Tiga adiknya sedang bermain Cuplak cuplak suweng Yang memang permainan kesukaan adik-adiknya Oh ternyata Itu adalah Ketiga adik-adiknya sedang bermain Ia bisa mendengar suara riang Dan tawa mereka Dari teras rumah Ketika memainkan itu Di tengah ia membaca Rentetan huruf arep di depannya Tiba-tiba Perasaan sa'diah Mendadak menjadi tidak enak Dan saat itu juga Ia tidak lagi mendengar suara adik-adiknya Penasaran Ia mengintip Kamar sa'diah Tepat berada di samping teras Sehingga Ia hanya perlu berjinjit Untuk bisa melihat apa yang menyebabkan Adik-adiknya berhenti bermain Rupanya Ketiga adiknya Masih disana Mereka hanya diam Seolah-olah Pegai patung tak bergerak Bingung Sa'diah keluar Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Dek Lapa kok menang-menangan Dik Kalian ngapain diam-diaman disana Bukan jawaban yang ia dapat Melainkan Kesunyian yang menghantam sa'diah Dimana hari mulai petang Sa'diah hanya ingat Saat itu Tidak ada apapun Yang bisa ia rasakan Semuanya seolah-olah Sepakat untuk diam Bahkan angin pun tidak berhembus Mendekatlah sa'diah Ke arah adik-adiknya Namun Belum beberapa meter Sa'diah dibuat Diam tercengang Manakala Dia melihat Sosok jauh Siluet hitam Yang rupanya Sedari tadi Memperhatikan Yang luput oleh mata sa'diah Kini menjadi fokusnya Hanya mengandalkan Cahaya rembulan Sa'diah melihat siluet hitam itu Yang tidak lebih tinggi Dari sa'diah Dengan cemas dan takut Sa'diah Memaksakan kakinya Mendekati adik-adiknya Sembari tetap Memperhatikan Sosok siluet hitam Yang hanya memperhatikan Sa'diah Mulai mengetahui Apa itu Rupanya Siluet hitam Yang sedari tadi Memperhatikannya Adalah Seekor Kambing hitam Namun Entahlah Kambing siapa Yang belum dikandangkan Ketika petang sudah datang Sa'diah menarik adik-adiknya Mengatakan Mereka harus masuk Karena malam sudah menjelang Ketika adik-adiknya menurut Dan mengikuti langkah sa'diah Tepat ketika mereka sudah masuk Kedalam rumah Sa'diah berniat Menutup pintu Dan memperhatikan kembali Dimana kambing itu berdiri Akan tetapi Tidak ada apapun disana Hanya tanah lapang kosong Tanpa kehadiran kambing hitam Yang tadi ia lihat Mendadak Perasaan buruk itu Kembali muncul Dan seolah-olah Memberitahu Malapetaka Sedang menyambangi Keluarganya Bila ada yang berbeda Dari hari ini Maka Pak Wanto Adalah salah satunya Semenjak kematian Jabang bayi Yang sudah ia Damba-dambakan Yang kabarnya Berkelamin laki-laki itu Meninggal Pak Wanto Kini menjadi pribadi Yang tertutup Bahkan Ia sudah lupa Cara menyapa tetangga Mbak Sartem dan Mbak Syafi'i sepakat Apa yang ia lihat hari ini Tidak akan pernah ia ceritakan Kepada siapapun Bahkan kepada Bu Robiah Istri Pak Wanto Yang saat itu Pisan lemas Tanpa tahu Apa dan bagaimana Ia bisa melahirkan Makhluk yang lebih Terlihat seperti Anak kambing Di saat itu juga Pak Wanto Hanya bisa murung Sementara Mbak Sartem dan Mbak Syafi'i Mempersiapkan Perkuburan itu Disinilah Letak keanehan Yang kini menjadi Buah bibir Pembicaraan tetangga Hal itu adalah Ketika Jabang bayi itu Digendong Mbak Sartem Kain yang digunakan Hitam Banyak warga yang Kebingungan Dan bertanya-tanya Dalam hati mereka Kenapa Kain yang digunakan Untuk mengubur bayi itu Berwarna hitam legam Bukan putih bersih Seperti Mahit yang lain Kejadian yang sebenarnya Terjadi adalah Ketika bayi itu Dikavani oleh Mbak Syafi'i Saat kain putih Dibalut pada Tubuh kecil Jabang bayi Tiba-tiba Kain itu Menghitam Seolah-olah Ada hal-hal Diluar nalar Sedang bermain Di sini Tak henti-hentinya Mbak Syafi'i istifar Sembari gemetar Ia memberanikan diri Menggendongnya Dan memberikannya Kepada Mbak Sartem Pak Wanto Lebih banyak yang Bahkan ketika Si bayi itu sudah diguburkan Ia masih diam Seakan-akan Ia tahu Apakah ada hubungannya Dengan gemet itu Malam harinya Pak Wanto Kembali bermimpi Untuk kesekian kalinya Namun Di mimpinya yang kali ini Pak Wanto terjebak Di sebuah tempat lapang Yang diselimuti Kegelapan total Tidak ada apapun di sana Sampai terdengar suara Mengembik Atau suara Embek Kambing itu Maka Ditataplah Seekor kambing Di hadapannya Di hadapan kambing itu Ada jabang bayi kecil Kulitnya masih kemerahan Dan Pak Wanto Menatapnya kebingungan Ini anakmu Ini anakmu Kata kambing itu Dengan perasaan gugup Pak Wanto Mengangkat tubuh kecil itu Suara tangis Mengowek Dari jabang bayi itu Membuat Pak Wanto lulu Lalu Perlahan Jabang bayi itu Mulai berubah Kulitnya yang kemerahan Menjadi hitam Dengan bola mata Menggelembung Bibirnya Yang kecil Mungil Mengembik Sambil Mewujudkan diri Bahwa jabang bayi itu Adalah cempeh yang ia gorok Di tempoh hari Gak Gak Teriak Pak Wanto Menepis bahwa jabang bayi itu Bukanlah anaknya Woy menungso Woy manusia Opa awakmu eroh Sopo sing raib no anakmu Apa kamu tahu Siapa yang sudah mencabut ajal anakmu Pak Wanto bingung Kambing itu terus berbicara Dengan suara Menggelegar Ente no no meneh Yang meneh ono sing mati Yo iku tuntut belasku Gawe anakmu Tunggu besok Bila ada yang meninggal Itu adalah pembalasanku Untuk mendiang anakmu Keesokan paginya Pak Wanto bekerja Seperti biasanya Meski hari-harinya Jauh lebih kelabu Dibandingkan Dengan hari kemarin Ketika Pak Wanto Sedang membebat rumput Di lahan yang Ia garap Terdengar Seseorang mendekatinya Sembari berujar Dengan nada Tergopoh-gopoh Pak Pak Wanto Nuunsewu Sudah dengar Pak Pak Wanto Mohon maaf Bapak sudah dengar Dengar opo Kata Pak Wanto Atau bahasa Indonesianya Dengar apa Mbok Sartem Tetangga sampean Baru aja meninggal Kaget Pak Wanto Teringat Dengan kambing Di dalam mimpinya Hingga Pak Wanto Berujar Karma Besar Desus tersebar Kabarnya Meninggalnya Mbok Sartem Ganjil Selain itu Maitnya Juga tidak kalah Membuat orang Geleng-geleng kepala Salah satunya Mbok Sartem Meninggal Dengan Bau Seperti kambing Tidak hanya itu Sebelum meninggal Mbok Sartem Kabarnya Berteriak-teriak Memaki Dan mengutuk Seolah-olah Dia sedang berbicara Dengan sesuatu Di akhir kalimatnya Selalu satu kalimat Yang terucap Terus-menerus Yaitu Iblis Namun Yang paling mengerikan Mbok Sartem Meninggal Dengan memuntahkan Darah Yang warnanya Hitam Kemerahan Menyerupai janin Banyak orang Mulai menyebar rumor Mulai dari Santet Hingga Sangkut paut Dengan perbuatan Demit Atau setan Namun Mbak Syafilah Yang tahu Apa yang terjadi Hari itu juga Di pemakaman Mbok Sartem Mbak Syafi Tampak sedang Mencari seseorang Namun Ia tak kunjung Ditemukan di sana Sampai Di sudut matanya Akhirnya Ia melihatnya Pak Wanto Berdiri Jauh dari Kuburan Mbok Sartem Yang baru saja Dikuburkan Mengamatinya Dengan bibir Tersungging Sebuah senyuman Yang tidak Sepantasnya Terlihat Dari seorang Tetangga Sudah lebih dari Lima hari Pak Wanto Tidak pulang Kalaupun pulang Hanya untuk Mengganti Becu Kemudian keluar lagi Meskipun Pak Wanto Masih memberi Nafkah Berupa uang Yang cukup banyak Namun Burobiyah Bingung Dari mana Uang itu Bila Pak Wanto Sudah tidak Kerja garap sawah Tidak hanya Burobiyah Namun Tetangga Di kanan Kiri Juga Juga bingung Pernah Mereka Tanpa Sengaja Melihat Pak Wanto Berjalan Anehnya Ketika Disapa Pak Wanto Seperti Tidak Mau Dengar Dan Melanjutkan Perjalanannya Seolah-olah Ia Sengaja Tidak Menggubris Niat Baik Tetangganya Puncak Keanehan Yang disaksikan Warga Adalah Pak Wanto Selalu Berjalan Dengan Pose Menggendong Anak Kecil Seolah-olah Di tangannya Ia sedang Menggendong Entah Apa Itu Warga Mulai Suriga Pak Wanto Sudah Gila Meski Begitu Tidak Ada Yang Berani Menegur Atau Sekedar Bertanya Apa Yang Terjadi Pada Pak Wanto Karena Bagaimanapun Juga Pak Wanto Pernah Menjadi Seseorang Yang Dihormati Dan Dituakan Di Kampung Ini Sak Dia Pernah Melihat Suatu Malam Ketika Ia Berniat Untuk Tidur Namun Pikiran Pikirannya Masih Memaksanya Untuk Terjaga Tiba Tiba Dibangunkan Dengan Suara Pintu Berderit Dengan Cepat Sadiah Berpura-pura Untuk Tidur Di Dalam Kamarnya Sadiah Tidur Bersama Ketiga Adiknya Disitulah Ia Melihat Pak Wanto Bapaknya Masuk Dan Berjalan Melewatinya Ia Membangunkan Salah Satu Adiknya Uswatun Dengan Ada Suara Berbisik Seolah-olah Si Bapak Tidak Mau Anak-anaknya Yang Lain Dengar Tung Tangina Tung Bangun Nak Bata Pak Wanto Melu Bapak Yuk Dulu Ae Ikut Bapak Yuk Sebenar Aja Di Dalam Keremangan Kamar Satiyah Melihat Gelagat Yang Dia Melihat Si Bapak Mengangkat Uswatun Dan Pergi Meninggalkan Kamar Tanpa Lupa Menutup Pintu Kembali Satiyah Terbangun Mengintip Dari Jendela Kamarnya Ia Melihat Si Bapak Pergi Dan Bye See you next time Sampai jumpa Di Jumat Depan Kita Akan Membaca Bisikan Iblis Part 4 Besok Jumat Depan Dan Bye Bye Dan Buat Kalian Yang Suka Videonya Jangan Lupa Kik like Subscribe Dan Nyalain Notifikasinya Biar Kalian Tahu Kalau Misalnya Aku Upload Video Baru Dan Bye Bye See you next time